Kengerian dari Jutsu Mode Barion milik Minato Namikaze Minato Namikaze memiliki seekor monster Kyuubi di dalam tubuhnya dan sangat diakini bahwa ia bisa melakukan Mode Barion yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada anaknya yaitu Uzumaki Naruto dan pertanyaannya bagaimana mengerikannya bila Minato Namikaze menggunakan Mode ini dalam suatu pertarungan Sebelum kita menjawab alangkah baiknya, kita mengetahui terlebih dahulu kengerian dari Jutsu Mode Barion milik Uzumaki Naruto Seperti yang kita ketahui, Naruto memiliki Jutsu Mode Barion yang sangatlah mengerikan sehingga ia bisa membuat Isshiki Oshisuki kewalahan dan pada akhirnya mati Naruto memiliki kekuatan besar yang disebut Barion Mode Ini adalah mode ketika Naruto dan Kurama menggabungkan cakra mereka bersama yaitu untuk membangkitkan kekuatan mereka Naruto Barion Mode sering dikatakan sebagai power up terkuat dari karakter manapun di seluruh franchise Naruto dan kengerian dari Jutsu ini bahwa siapapun yang terkena akan Jutsu ini maka masa hidupnya akan berkurang sesuai dengan pukulan yang ia terima dari pengguna Mode ini Oleh karena itu, Jutsu ini sangatlah ditakuti begitu pun Oshisuki Isshiki juga sangat gemetaran Ketika ia melawan Uzumaki Naruto dalam tahap ini Satu-satunya cara untuk melawan Mode ini yaitu pergi dengan sejauh-jauhnya dan apabila bertarung maka ia akan dikalahkan dan masa hidupnya akan habis dan akhirnya mati begitu saja Bagaimana dengan Minato Namikaze, ayah dari Uzumaki Naruto? Apakah ia mampu menggunakan Mode ini? Dan jawabannya adalah benar sekali Bahwa Minato Namikaze mampu menggunakan Mode ini apabila ia bisa bekerja sama dengan Kurama untuk menggunakannya dalam suatu pertarungan Minato Namikaze tidak menggunakan Mode ini atau belum pernah memperlihatkan sama sekali Ketika menggunakan Mode Baryon, dikarenakan bahwa ia mati lebih cepat ketika ia berhasil menjadi Jinchuriki Kurama Dan juga ia belum pernah diperlihatkan semasa hidupnya bertingkah baik ataupun berteman baik dengan Kurama Sekali-kali ia pernah diperlihatkan bahwa Minato Namikaze bersahabat baik dengan Kurama yaitu pada Perang Dunia Shinobi keempat Dan juga alasan mengapa Minato Namikaze tidak menggunakan Mode ini dalam Perang Dunia Shinobi keempat dikarenakan sudah sangatlah jelas sekali Bahwa Mode Baryon bisa digunakan untuk orang hidup saja Dengan wujud era Tensei atau wujud orang mati Minato Namikaze tidak bisa menggunakan Mode Baryon ini Dan jika ia bisa menggunakannya, ia benar-benar harus dihidupkan kembali layaknya seperti Uchiha Madara yang dihidupkan oleh Rinne Tensei no Jutsu Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, kita mengetahui bahwa perang tersebut sangat mendesak beberapa shinobi-shinobi hebat Dan juga tentunya Minato Namikaze yaitu untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Medara dan juga Obito Contohnya yaitu ketika Naruto Uzumaki yang terdesak ketika melawan Isshiki Osusuki Dikarenakan terdesak dan juga tidak ada pilihan lain Lantas Kurama mengatakan kepada Uzumaki Naruto Yaitu untuk mengeluarkan Mode ini sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan Dunia Shinobi Pada awalnya Uzumaki Naruto tidak mengetahui betapa hebatnya Jutsu ini Dan juga Kurama baru mengatakan untuk yang pertama kalinya pada saat kebangkitan Isshiki Kurama lantas mengatakan disini nyawa yang akan dikorbankan sebagai bayaran dari Jutsu ini adalah kematian Uzumaki Naruto Padahal yang sebenarnya bahwa kematian dari Jutsu ini adalah biju itu sendiri dengan kata lain adalah Kurama Dikarenakan jika mengatakan hal yang sebenarnya bahwa Uzumaki Naruto tidak akan pernah mengeluarkan atau menyetujui Jutsu ini Melihat hal seperti itu, sebenarnya Kurama yang ada di dalam tubuh Minato yang mampu menggunakan Jutsu ini akan tetapi wujud Minato adalah Edo Tensei Dan tentunya Jutsu ini belum pernah sama sekali diperlihatkan dalam cerita Naruto dari awal sampai berakhirnya akhir cerita ini Dan apabila Minato Namikaze mampu menggunakan Jutsu ini dan bekerja sama dengan Kurama yang ada di dalam tubuhnya maka kami sangat yakin sekali dan juga para pegemar anime Naruto ataupun Boruto sangat yakin bahwa kengerian mode barion dari Minato Namikaze sangatlah mengerikan dibandingkan Uzumaki Naruto Mengapa bisa disebut mengerikan bila Minato bisa menguasai Jutsu ini? Yang pertama dikarenakan kecepatan Minato Namikaze sangatlah berguna untuk mengganggu untuk musuh-musuhnya Seperti yang kita ketahui bahwa Minato Namikaze adalah Shinobi tercepat dalam era Naruto bahkan era Boruto sekalipun Dan sampai saat ini belum pernah ada satu Shinobi pun yang mampu mengalahkan kecepatannya Apabila kecepatan dari seorang Minato Namikaze dikombinasikan dengan Jutsu Baryon Mode dengan bantuan Kurama tentunya Minato Namikaze hanya mengadalkan kecepatannya yaitu untuk menjentuh tubuh musuh-musuhnya Dikarenakan jika dengan menyentuhnya saja maka masa hidup lawan-lawannya akan berkurang secara drastis Dan inilah kengerian dari Jutsu ini apabila digunakan oleh orang yang sangatlah kuat dan juga sangatlah cepat layaknya Minato Namikaze Seperti yang kita ketahui bahwa Uzumaki Naruto memang tidak mengendalkan kecepatan dalam bertarungnya Akan tetapi ketika memasuki mode ini bahkan Ishiki Osusuki yang dijuluki sebagai Osusuki terkuat sangat kewalahan untuk melawan Naruto dalam mode Baryon Kecepatan Uzumaki Naruto dalam mode ini meningkat secara drastis dan juga Ishiki bahkan tidak bisa melihat pergerakan tubuhnya Yang oleh karena itu dengan mudahnya Naruto bisa menyentuh tubuh Ishiki dan masa hidup Ishiki berkurang secara drastis dan juga pada akhirnya Ishiki mati meskipun mengorbankan nyawa Kurama Dan bisa dibayangkan bahwa Minato Namikaze tentunya sangat berbahaya jika menggunakan mode ini dikarenakan tanpa mode ini saja ia sudah dijuluki sebagai Shinobi tercepat dalam sejarah anime Naruto ataupun Boruto Pengguna mata Rinnegan ataupun Saringan kami rasa tidak akan mampu untuk membaca pergerakan Minato yang menggunakan mode ini dalam bertarungnya Belum lagi dengan kemampuan Hiraishinnya yang dimana Minato akan segera menyelesaikan pertarungan dengan cukup mudah walaupun ia bertarung dengan Shinobi ataupun seorang dewa Osusuki terkuat Sayangnya Minato Namikaze pada saat dahulu kala ia mati lebih cepat ketika menyelamatkan desa Konoha dan juga anaknya yaitu Uzumaki Naruto dan pada akhirnya ia belum bisa berteman baik dengan Kurama Apabila ia bisa mengendalikan Kurama semasa hidupnya dan berteman baik maka kami rasa Minato bisa menggunakan mode ini yang tentu saja dengan persetujuan Kurama untuk mengalahkan musuh-musuhnya Jutsu ini sebut saja seperti jutsu milik Mike Gai yang dimana ia bisa membuka jutsu ke delapan gerbang yaitu adalah Hachimon Kecepatan Hachimon bahkan bisa membuat Uchiha Madara tidak bisa mengikuti gerakannya bahkan seorang Madara Rikodo saja sampai mengakui bahwa kekuatan Mike Gai pada saat itu merupakan seorang tenjutsu terkuat yang pernah ia lawan akan tetapi dengan kekuatan yang sebat itu dimana pada akhirnya bahwa nyawa dari Gai sendiri adalah taruhannya dikarenakan ini adalah jutsu yang berfokus pada cakra di dalam jantungnya maka ketika Gai mengerakkan seluruh kemampuannya cakranya akan terkuras habis dengan sangat cepat dan pada akhirnya ia mati menjadi debu berbeda halnya dengan mode Baryon yang bisa dimiliki oleh Uzumaki Naruto dan juga Minato Namikaze kekuatannya memang akan meningkat secara drastis selayaknya seperti Mike Gai yang membuka delapan gerbang namun perbedaannya dari segi kekuatannya mungkin kami rasa dari segi kekuatan maka kekuatan delapan gerbanglah yang lebih kuat akan tetapi dari segi kecepatan maka mode Baryon yang akan menang tentunya disini mungkin ada perbedaan pendapat diantara semua para pecinta anime Naruto ataupun Boruto dan juga menurut kalian siapakah yang akan menang jika mode Baryon berhadapan dengan mode delapan gerbang hal ini memang belum pernah diperlihatkan sama sekali akan tetapi kita semua mengetahui akan dasyatnya kekuatan dari masing-masing mode ini dan juga pernah dijelaskan oleh Kurama bahwa ini merupakan justru terkuat Kurama yang bisa disalurkan kepada Jinchuriki-nya dikarenakan ia mengumpulkan kekuatan ini dengan bertahun-tahun lamanya dan apabila kekuatannya sudah terpenuhi maka ini bisa menjadi kekuatan overpower bagi para penggunanya meskipun pemakaiannya tidak selama yang ia kira jadi pada kesimpulannya bahwa Kurama menggunakan mode ini yaitu di dalam tubuh seorang Jinchuriki ia selalu mengumpulkan chakra untuk bisa menguasai mode ini untuk pertarungan tertentu yang mendesak situasi apabila sudah terdesak maka Kurama memutuskan untuk mengeluarkan mode Baryon ini jika situasi yang sudah sangat pas sekali dan juga ia akan berkorban sebagai bayaran dari jutsu hebat ini dan apabila cerita Boruto berlanjut dengan kebangkitan Minato Namekaze kami rasa Minato Namekaze tidak akan bisa menggunakan mode ini dikarenakan Kurama sudah tiada tentunya hal ini sangat membuat kecewa para penggemar dikarenakan Kurama merupakan sosok tokoh yang sangatlah penting bagi keberlangsungan jalan cerita anime Naruto ataupun Boruto dan juga merupakan sosok monster yang membantu Uzumaki Naruto mengalahkan musuh-musuhnya dan juga sosok monster pertama kali yang membuat Uzumaki Naruto menjadi lebih kuat sehingga dijuluki sebagai pahlawan dunia Shinobi pertanyaannya apakah Uzumaki Naruto bisa bertemu lagi dengan Kurama dalam cerita anime Boruto yang kita masih belum tahu akan jawaban ini dan tentunya kami berharap bahwa Kurama bisa dibakitkan kembali yaitu untuk membantu Naruto mengalahkan musuh-musuhnya dan bagi kalian yang mempunyai saran kepada kami silahkan refresh saja mengenai kengerian justru siapa lagi yang akan kami buat oke segitu saja video dari kami terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya